Oke bro Kembali bersama saya Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review ya Sebuah center Yang mana ini adalah kiriman Dari Senray ID Kemarin Senray ngirim Kita ini ya Paket Berupa center Yaitu center L1000 Kalau dilihat dari Bentukannya sih sangat mantep Oke terima kasih Untuk Senray Setelah mengirimkan Sebuah paketnya Yang bisa di review di channel kita Oke kita akan Lihat dari kotaknya dulu Seperti yang kalian Lihat ini adalah center Canggih Paling canggih mirip robot Nah disini udah Desain award 2020 Berarti ini Center keluaran terbaru ya Disini ada tertulis 3,7 volt 4500 mAh Type C Interface To light surge 6500k Charging contact Distable Ah Detakable Hanging design Maksudnya ini Oke Disini ada tulisan Senray ID Outer light Disini tertulis 1000 lomen ya Lomennya L1000 Maxnya 1000 lomen Terus kita akan Lihat belakangnya ya Waduh Sumpah dah Kotaknya aja sudah Seperti kotak HP ya HP mahal Disini light 1000 lomen Disini bisa bertahan 3 sampai 116 jam ya Ya Gak tau Itu low atau high Kemungkinan Highnya itu bisa mencapai 3 jam lebih Non stop Mungkin ya Yang ini adalah low Disini baterainya Kelihatan gak Disini baterainya 5000 4500 ya Suhunya Bisa di minus 20 atau 60 derajat Celcius Menggunakan Magnet Dan disini dia Menggunakan Water probe IPX 4 ya Disini ada USB output 5 volt 2 amper Beratnya Cuman 222 gram ya Oke Nah Sebelumnya kita akan Buka dulu Sereng Oke Ini sudah pernah gue buka sih Dan juga sudah pernah gue pake Di Kebakaran Kemarin Kita akan buka ya Kita cek cek dulu Pertama kita mendapatkan Sebuah manual book Satu buah Standing ya Standing buat Ngeces Terus disini ada kabel ya USB Dan sudah menggunakan type c Sudah type c ya Oke Dan disini Kita langsung mendapatkan Centernya Bentukkan centernya Oke Disini kotaknya Kosong ya Kotaknya sangat mewah Boy Sumpah Terima kasih banget Ini Yang telah ngirimin kita Paket super mewah Oke Dan kita akan cek cek dulu Di manual booknya Disini manual booknya Ada yang pake bahasa inggris Dan Dan bahasa cina ya Oke Kita akan baca baca dikit Disini charging basement Power indicator ya Ada disamping Kanan Carbiner Button sama Lightnya ya Lightnya ada disini Terus disini Charging kontak Ya Dicolokin gini aja Dia akan ngeces Ada disini Karbiner nya bisa Diputar 140 derajat Terus disini Di bawahnya ada magnet Disini juga bisa ngeces Tanpa Pakai Interface Apa Pakai standing juga bisa Disini juga ada Power indicator Disini tulisan Ada indikatornya Blue berarti penuh Red berarti merah Red drop Club clip Berarti Kosong ya Charging indikatornya Kalau red itu Apa namanya Masih mengisi Sampai 95%an ya Kalau udah Biru Berarti udah full Disini modelnya Oke Tidak ada lagi ya Manual book nya Sangat membantu Sekali Ya Sangat Membantu Banget Karena kita Kalau gak ada manual book Kita tidak bisa Nih Disini ada mode Mode lampunya Dari Mode 1 Middle ya High Low Out Itu Untuk yang jarak jauhnya Dan untuk jarak dekatnya Itu ada High Low Dan Off Ada 2 saja Kalau yang jarak jauhnya Itu middle High Dan low Oke Nah itu Ini adalah penampakan Center nya Ininya tadi Bisa diputar Berapa derajat ya Bentar Kita cek di manual lagi Berapa ya Oh gak ada Mungkin 140 derajat juga ya Karena itu Bisa diputar ya Tuh Tuh Ya 140 derajat Disini ada tertulis Sunray L1000 ya Ini terbuat dari Karet Karet Ya Terus disini ada led nya Lapis ini adalah aluminium ya Disini ada magnet ya Magnet nya udah agak lecet Karena pernah gue pake Pas saat kebakaran Disini gagang yang Yang ramping ya Biar kita enak Kalau nembak Nembak gitu Tuh Disini juga bisa digantung Ya Gantung Disini tembakannya Ternyata ini adalah model terbaru ya 2020 modelnya Berarti kita adalah Pertama kali ya Nge-review ini Kayaknya sih Kayaknya Nah disini ada Ford OSB Type-C Dan Disini ada button Maksud dari button tadi Yang hidupin Senternya Oke Terbuat dari aluminium Jadi Ini Senternya Gak gampang panas Dia tahan Dengan suhu Panas Dan tahan Di suhu Minus ya 60 derajat Dia tahan Tadi Kita baca di manobok Dia tahan Nah sudah Kita akan coba ya Ini Kita letakin disini Dia langsung Melekat ya Tuh Tuh Magnet Kekuat ya Tuh Nah Jadi kita Letakin kayak gini Dia Langsung berdiri ya Juga bisa Kayak gini Tuh Bisa juga Karena disini juga Ada dapat Type-C juga ya Biar ngecas Dia sambil Duduk Tuh Kayak gitu Oke Nah kita akan Coba langsung ya Ininya Pencahayaannya ya Pertama Gimana ya Kita harus pantul Nah Sini Pertama Satu Tuh Tuh kan Mode Low-nya Oke Kita akan coba Digelap sedikit ya Ini Pertama Mode Middle High Lebih terang ya Low Mati ya Nah Jadi kan Ini ada dua Light Light ini Fungsinya Satu jarak jauh Dan satu jarak Dekat ya Kita akan coba Ini jarak jauh ya Kita pindah Dengan menekan Dengan menekan Tiga detik Nah Ini adalah jarak Jauhnya ya Tuh Jarak jauh Ini jarak Eh jarak Jauh Ini jarak dekat Nah jarak dekat Itu ada melebar Jarak dekat ya Jarak dekat ini ada Jarak dekat ini ada dua mode aja Pertama satu mode high Dua middle Dan off Gitu aja Tapi kalau ini Tapi kalau ini jarak jauh Dia ada satu Dua Tiga Baru off ya Nah itu untuk yang Ininya Jarak jauhnya Jarak dekatnya cuma dua Gitu Nah cara nge-charge nya Wih langsung Glekat ya dia Kita akan coba Nge-charge nya dulu Dan kita lihat dulu ya Kalau kita hidupin Indikatornya dia nyala ya Tuh Kalau mati dia mati juga Tuh Kalau hidup Tuh mati ya Oke Kita akan coba Nge-charge nya Menggunakan Kabel type C Ini Pakai kabel ini Pertama-tama kita akan coba di Port OSB type C Di bagian senternya ya Nah Berarti dia Merah ya Merah itu berarti di bawah 95% Bisa disitu ya Disini juga bisa Nah Ya kan Nyalakan ini Warna merah Indikator dari LED nya itu Oke Sangat terang ya Kita akan coba Di luar ya Di luar Rumah Gimana keterangannya Dan kita akan coba Di Medan Saat kebakaran Oke Nah kita akan pindah dulu Ke Medan kebakaran Atau Medan Muka rumah Oke Kita akan langsung pindah Ke depan Oke Kita posisi Saat ini Malam ya Di dalam Komplek Kita akan Ngecoba Center Yang mana itu Adalah center Dari Sentra yang Seribu ya Seribu L Seribu L Lupa ya Ini udah Aku pakai Kemarin ya Di lokasi Kebakaran Oke Oke Ini Ini Centernya ya Penampakannya Kalau di Saat ini Ada Dua LED Satu jarak Dekat Dan satu jarak Oke kita akan Coba ya Di malam Hari Kita akan Matikan Centernya dulu Oke Kita akan Coba Tembak Yang pertama Ya Bentar Oke mode Pertama adalah Seperti ini Mode Pertama itu Adalah Yang Lebar ya Oke Ini ada Tiga pencahayaan Lebarnya Sangat Luas ya Bentar Kita Biar Kelihatan Tangan Gue Tuh Ya Sangat Luas Ada Tiga Pencahayaan Kita Coba ya Pencahayaan Pertama High Kedua Oh Aku Mati Kedua Middle Ya Oke Coba kita Lihat Satu Dua Mati Ya Kalau mau Ganti Mode Itu Kita Tekan Lama Ya Tiga Detik Dia akan Berubah Mode Tembak Jadi mode Tembak Ya Jadi disini Ada juga Pencahayaannya Satu Dua Mode Hikenya Dua Middle Hike Baru Low Ya Low Yang low Oke Kita Akan Coba Tuh Tembak Kesana Terang Banget Terang Ya Contoh Centernya Kita Akan Coba Ini Kalau kita Jalan Ini Mode Pertama Kita Jalan Pake Mode Jarak Dekat Dulu Di Mode Hike Jalan Oke Dan mode Kedua Kita Akan Menggunakan Mode Jarak Jauh Di Keterangan Hike Juga Dekat Dekat Oke Dibanding Kecerah Kecerahnya Dengan Yang Center Kita Pake Kemarin Ya Itu kan Ada yang 5000 Ini ya Ini Oke Ini yang 5000 Eh 5500 Dia lebih Dominan Luas Tapi Yang Ini Dia Dominan Lebih Jauh Apalagi Yang Ini Yang Oke Ini yang 550 Ini yang Kembalik Ya Ini yang 550 Yang Ini yang 1000 Oke Itu adalah Tes Untuk Pencahayaannya Di Daerah Gelap Oke Mantap Ya Oke Kita Akan Kembali Ke Studio Nah Itu adalah Penapakannya Untuk Center L1000 Dari Sunrise Oke Nah Untuk penampakannya Sangat Jelas Ini adalah Kualitas Bagus Dan Jarang Ditemuin Ya Makanya Langsung Saya Review Oke Nah Jadi Untuk Video Kali Ini Sampai Sini Dulu Kita Ada Review Lagi Nantinya Semoga Sendrai Selalu Percaya Untuk Nge-review Produknya Ke Kita Karena Produk-produk Sendrai Berkaitan Dengan Emergency Equipment Yang Kita Pakai Di Kebakaran Juga Sangat Penting Kalau Kita Sardin TKM Menggunakan Center Oke Nah Untuk Kalian Yang Suka Dengan Video Bisa Kalian Like Share Dan Untuk Kalian Yang Mau Request Video Lain Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Oke Bye Bye TKM TKM Terima kasih.